sub indo by broth3rmax dari pintu gerbang kita pilih jalur yang ke arah kiri temen-temen karena kita akan menuju puncak inn yang view garden temen-temen nah ini kita sudah melihat bangunan hotelnya dari sini parkiran di sebelah kanan ini temen-temen nah kita sudah sampai ya temen-temen ikutin review hotel kita nah kita masuk ke front office dari sini nah disini ada tempat kayak lobi ya ini lobinya puncak inn dari lobi juga kita bisa lihat view nya temen-temen dari sini tapi spasitasnya masih lumayan lengkap ya oke nah kita turun dari sini untuk mengakses kamar yang kita pesan ini kita sudah pesan ini turun tangga ya dari lobi turun satu lantai nah disini sih ada beberapa ininya ya ada petunjuknya kita jalan lagi ini cukup banyak ini temen-temen ini kamarnya ini cuman ya mengaksesnya dengan tangga temen-temen oke yang suka olahraga suka jalan sih nggak masalah ya dengan tangga dan tidak terlalu tinggi juga sih tangganya ya nah ini ada kayak room meeting juga disini atau kayak apa listo ya sarapan ya ini new view dari satu lantai turun dari lobi nanti tempat yang apa kamar yang kita pesan di bawah ya ya ini view nya lebih jelas nanti dari bawah ini karena ditutup kaca-kaca teman-teman ya oke dari lantai ini kita turun untuk mengakses kamar yang kita pesan kalau ini kok tangganya juga masih bisa lah nggak terlalu capek ya cuman di ketinggiannya nggak terlalu curam ya nah ini kita kamar yang kita pesan disini ini ini kondisi kamar di hotel disana kamar di hotel Puncak Inn ya teman-teman jadi di kamar ini langsung terakses dengan satu lantai ya terakses dengan kolam renang ada gym outdoornya tuh ada beberapa ini tuh ada tamannya juga dan kita bisa ngelihat view yang cakep ini teman-teman ya jadi kita suka dengan view nya ini oke nah kita lihat view nya dari sini tuh view nya lumayan cakep garden view garden ya dengan ada latar belakang apa gunungan cuman kita nggak tahu namanya gunungnya apa kalau di temanggung monosobo ada gunung sumbing dan sindoro ini ada gunung apa bukit atau apa apa iya pangerama gunung salak atau apa nggak tahu tapi ini lumayan cakep sih view garden jadi udaranya super sejuk ya super sejuk ya super sejuk ya kalau dibandingin dengan kemarin di kawasan piater ya mirip-mirip lah ya kemudian kalau dibandingin dengan kawasan selo mirip juga ya memang ini ya kawasan yang paling tinggi memang desa sembungan teman-teman ya di si kundir itu yang paling dingin karena paling tinggi teman-teman itu kalau pagi-pagi atau malam itu menggigil dingin-dinginnya tuh ya yuk dan kak udah tidak terlalu dingin seperti dulu ya masih dingin kalau dulu kita nggak tahan kalau pagi-pagi dingin nggak harus pakai jaket ya sekarang harus pakai jaket enak ya nah kita sekarang menuju pelam renang ya teman-teman nah itu pelam renangnya ini sebenarnya matanya kurus banget termasuk bagus sebenarnya ya jangan keberperawatan aja nah ini dia view 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 kolam renangnya teman-teman tuh adik-adik-adik itu cili ini bisa lihat sini juga bunuh view gardennya dari sini juga bisa lebih jelas ya tuh view garden kol kol terus apa ya daun bawang kol daun bawang itu ya selang-seling ya itu di ujung tuh ada tanaman apa itu kayak ada juga cuman kita nggak tahu namanya apa nah khas pegunungan oke ini tadi area ini ya oke teman-teman semua ini kita di akhir kita mau review hotelnya kita mau sampein kesan dan kesan yang kita dapatkan selama menginap menginap setah master staycation di hotel ini teman-teman ini hotel apa ya kalau dia di sisi dekat dengan jalan raya ini bagus karena langsung terakses dengan jalan besar ya ya susah juga nyarinya jalan raya jalan raya jalan raya puncak jeloto kalau dari sisi apa namanya posisi dia bagus ya ya terus kalau dari sisi bangunan ya ini memang bangunannya bangunan lama ya cuman dia ini menang di luas ya dia tempatnya ini luas ada juga kolam renangnya ada juga jipnya ada kafe terus dia udaranya ya udara dan pemandangannya disini bagus cuman kalau dari sisi bangunan memang bangunan lama ya kalau dari sisi apa kamar ya kita karena berempat jadi kemarin miliknya garden view garden view ini tempatnya dari lobi tadi dua turun dua tangga ya dua tangga ke arah seperti ke bawah tanah sih kesannya tapi sebenarnya karena dipincang itu naik turun ya jadi dia posisinya di bawah jadi tapi posisi di bawah itu dia langsung terakses ke lobi yang dekat dengan kolam renang untuk kamarnya dia ada 3 bed ada 3 bed dan bednya itu bertingkat gitu seperti ada tingkatan gitu yang bawahnya juga masih bisa dipakai dan dari sisi luas si luas cuman peraportannya karena bangunan lama dia pakai peraportan yang lama terus TV nya juga TV yang masih mode lama nah fasilitas dikasih handuk sih dikasih handuk dikasih perlengkapan mandi nah cuma untuk kamar mandi saya apa ya toiletnya shower toiletnya harus di bedanya diberikan ya shower toilet ya shower toilet terus apa namanya toiletnya WC nya itu ya WC nya itu dia shower toiletnya terus dia juga kasih ini ngasih apa kemarin minum ya kasih minum cuman dia enggak punya heater heater pemasak ada heater tapi oh maksudnya atau apa namanya pemasak air pemasak airnya cuman dia kasih air minum air sama air hangat doang kalau heater water heater di kamar mandinya ada ya teman-teman lancar sih apa air panasnya juga bagus ya kalau kalau kebetulan kalau di kamar kita itu airnya itu cukup bagus sih ya jadi kalau dari semua secara keseluruhan ya ini bisa dimilai sekitar 80 lah kalau saya ya ya jadi ini mau disimpulkan teman-teman tadi sudah disampaikan sama bunda ya jadi ini akses hotelnya dekat dengan akses jalan raya celoto puncak ya teman-teman kemudian memasuki kawasan hotelnya kita bisa lihat parkirnya cukup luas kemudian lobinya ada dan kemudian untuk fasilitas hotelnya sendiri cukup baik ya kemudian untuk view setelah hotelnya juga cakep ya fasilitasnya tadi ada kolam renang dan sebagainya sudah dijelaskan sama bunda sebelumnya dan tadi ada kekurangannya sudah disampaikan bunda dan bunda sudah memberikan tadi skor 8 ya 80 ya wajar lah kalau dengan harga yang kita bayarkan dengan fasilitas yang tidak ya karena harganya juga cukup murah ya teman-teman ya satu lagi kalau harga dari aplikasi ya kita kemarin itu 388 karena dapat promo yang dari harganya 500 ya oke teman-teman demikian review dari kami cinta jalan jalan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaa